Bertualang bisa melibatkan buah hati termasuk yang masih kecil-kecil. Iya, bertualang bersama si kecil bisa memperkaya pengalaman dia dan juga pengalaman mereka ya. Iya, sekeluarga ya. Betul sekali Farid ini bagus untuk perkembangan si anak ya gak sih? Iya, dan berikut ini Ramah ada kisah keluarga petualang Sukma Dede. Dan kisah ini sekaligus mengakhiri net 5 pagi ini. Saya Farid Zaid. Dan saya Ramah Hayuning Diyah. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Ini adalah hari istimewa bagi warga yang masih menjaga nilai tradisi dan budaya Sunda lebih dari 6 abad silam. Pasalnya, mereka menggelar Seren Taun untuk merayakan panen pertanian tahun ini. Seren Taun ramai dengan berbagai acara budaya. Mulai dari pameran hasil tani, angklung buhun, debus, hingga pertunjukan jaipongan. Berbagai ritual dan atraksi ini menjadi daya tarik bagi ribuan pengunjung tak ketinggalan keluarga Sukma Dede. Keluarga kecil dari Depok, Jawa Barat ini tak ingin melewatkan acara Seren Taun meski harus menempuh 200 km. Bagi Sukma Dede, Bagi Sukma Dede, Nov Anastasia dan Azam Ryan Ibrahim, 8 jam perjalanan tak ada artinya setelah mereka bisa menikmati keindahan alam dan budaya. Kenapa kami akhirnya memilih ke Cipta Gelar? Itu lebih karena saya, dari apa yang saya tahu, di Cipta Gelar ini mempunyai satu budaya yang unik atau sedikit berbeda dengan budaya-budaya lainnya di Indonesia. Di sini kami ingin memperkenalkan, memberitahu anak kami, bahwasannya ada budaya yang lain yang di luar yang sudah dia ketahui. Juga biar dia belajar berinteraksi sama masyarakat yang sangat berbeda dengan ditemui sehari-hari di lingkungannya. Contoh kecil saja, budaya makan. Nah, budaya makan kita tahu masyarakat perkotaan, anaknya kebanyakan kalau makan itu oke ada yang di meja, tapi kebanyakan anak-anak seusia, anak kita ini kan banyak yang disuapi ataupun berpindah dari satu tempat ke tempatnya atau berlarian. Nah, di Cipta Gelar ini sendiri mempunyai satu budaya di mana ketika kita makan, duduk, bersilah, dan itu piringnya tidak boleh diangkat. Jadi, piring itu diletakkan di lantai. Jadi, ada cerita katanya kalau piring itu diangkat, ditaruh di tangan, rezekinya mudah jatuh atau keburu jatuh, kata orang-orang. Mereka tak segan berbaur dan tinggal bersama warga sekitar. Mereka disambut hangat oleh Kepala Adat Kasepuhan Cipta Gelar, Aung Sugriana Rakasiwi atau Abah Ugi, pemimpin kesebelas dari Kasepuhan Cipta Gelar. Kalau seni tradisi yang ada di sini, itu yang turun-temurun ya pasti itu-itu saja. Cuma mungkin ada tambahan seperti ada dangdut, ada apa, yang dari modern, dari kota, yang ikut menghibur di kita. Terus ada bayang golek, ada jipeng, ada topeng. Kalau yang asli turun-temurun dari dulu sampai saat ini, itu yang asli itu angklung dok-dok glojor. Itu sudah dari semenjak dulu sampai saat ini, itu terus akan terus dilestarik. Nauf mengaku hobi berpetualang di alam bebas bersama keluarga kecilnya, mulai dari mendaki gunung, berkema, hingga wisata di pantai. Baginya, wisata keluarga ke alam bebas memberi nilai positif bagi keluarga dan perkembangan anak. Pastinya kedekatan. Kedekatan itu yang memang selalu kita cari ketika kita berangkat bersama-sama. Karena yang tadinya rutin, punya rutinnya masing-masing, azam sekolah, saya bekerja, ayahnya punya kegiatan masing-masing. Di sini kita melupakan itu semua dan melebur dengan masyarakat, bercanda, bermain. Kemudian juga kayak alam yang pegunungannya yang naik turun, itu membuat kita saling memperhatikan satu sama lain, gantuin, pegangin. Yang paling berkesan sih itu. Kedekatan kami sebagai suatu keluarga, kami kayak nge-recharge lagi energi keluarga. Bagi azam, berpetualang di kasepuhan ini menyenangkan. Ia bisa melihat leit atau rumah penyimpan padi, bermain hawuk di dapur, melihat aneka atraksi budaya, dan yang tak kalah penting, bermain air di sungai. Domba, terus aku lihat motor cross, terus apalagi anjing, ayam itu benkut, atau sesuai semakin. Bagi mereka, perjalanan ini untuk memperkaya pengalaman batin kepada buah hatinya, tentang betapa indahnya dunia, dengan berbagi kebaikan dan kehangatan. Jelas, azam punya banyak referensi tentang kehidupan. Bahwa dunia itu tidak hanya di kota, Jakarta, atau Depok, karena saya tinggal di Depok. Bahwa masyarakat itu punya banyak peraturan, punya banyak variasi dinamika kehidupan. Dia sangat senang main tanah, air, dan batu. Bahwa lingkungan yang sederhana, yang disediakan alam itu, dia sangat, dia bisa menikmati hari-harinya. Mantap!